Presiden Jokowi mengirim karangan bunga dengan ucapan singkat bertuliskan selamat ulang tahun untuk ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Karangan bunga yang berupa perpaduan anggrek ungu, mawar putih, lili, dan baby bread itu tiba di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat pada selasa siang. Sekjen PDIP Halsto Kristianto bilang, Megawati memperingati hari kelahirannya kali ini secara sederhana. Halsto menyebut Presiden kelima RI itu hanya menerima orang-orang terdekatnya saja. Tak hanya itu, semua kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. Para koleganya juga akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon. Di sisi lain, Jokowi tengah sibuk melakukan kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah. Jokowi yang diusung PDIP sejak Pilkada Solo, Pilgub Jakarta, serta dua kali Pilpres, kini diisukan mengalami keretakan hubungan dengan Megawati. Keretakan itu mulai terlihat usai keduanya memiliki perbedaan politik menjelang Pilpres 2024. Apalagi putra sulung Jokowi, Gibran Raka Bumingraka, yang melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024, memilih berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, PDIP mengusung ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Kemudian baru-baru ini muncul kabar bahwa Jokowi hendak bertemu dengan Megawati. Namun kabar tersebut dibantah pihak istana dan PDIP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!